Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Dear Watch Video kali ini masih kita akan membahas satu binatang yang ada di sekitar kehidupan manusia Yaitu lebah madu dan bagaimana cara lebah madu mencari makanan Koloni lebah madu terdiri dari lebah ratu, lebah bejantan, dan lebah bekerja Tugas utama dari lebah bekerja ini selain merawat sarang adalah mencari makanan Dari sini timbul pertanyaan sebenarnya lebah bekerja ini seberapa jauhkah dia bisa meninggalkan sarangnya untuk mencari nektar Dan bagaimana dia bisa kembali ke sarangnya dengan tepat tanpa tersesat Nah kawan-kawan sekalian mari kita belajar bersama dalam video ini Koloni lebah bekerja ini dia mendapatkan sumber nektar atau cairan manis dari bunga-bunga untuk dijadikan sebagai sumber makanan Lebah bekerja dia akan mengunjungi setiap kuntum bunga di kawasan yang berdekatan dengan sarangnya Dia menghisap nektar atau cairan manis kemudian membawanya balik ke sarangnya Ketika lebah bekerja mengunjungi bunga, kaki-kaki lebah sering menyentuh benang sari atau polen yang kemudian melekat pada kaki-kaki lebah Nah kawan-kawan sekalian sekarang mari kita pelajari seberapa jauhkah lebah madu dia dapat terbang untuk mencari makanan dari pagi sampai menjelang petang Para ilmuwan telah melakukan penelitian mengenai hal ini Penelitian dilakukan dengan cara menandai bunga-bunga yang berjarak 100 meter, 250 meter, 400 meter, 550 meter, 700 meter, dan 850 meter Setiap lebah madu yang keluar dari sarangnya dihitung setiap 30 menit Hal ini dilakukan selama 4 hari berturut-turut dari pukul 8 pagi sampai jam 5 petang Di mana cuaca yang dipilih dalam keadaan cerah tidak terjadi hujan Dari hasil penelitian ternyata didapatkan bahwa lebah madu yang keluar dari sarangnya memiliki pola Yaitu puncak aktivitas lebah yang keluar masuk dari sarangnya adalah pada pukul 10 pagi Aktivitas akan kembali menurun sampai pukul setengah 2 siang Kemudian aktivitas akan kembali memuncak pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 15 petang Tren ini kemudian akan kembali menurun hingga pukul 6 petang Yang mana setelah sejam ini tidak ada lagi lebah pekerja yang keluar dari sarangnya Sedangkan jarak populasi bunga yang dikunjungi lebah madu ini paling sering dikunjungi adalah pada jarak 400 sampai 550 meter dari sarangnya Ternyata cukup jauh ya perjalanan lebah madu pekerja ini dalam mencari nektar untuk sumber makanan bagi sarangnya Fakta yang lain ternyata lebah madu pekerja ini menentukan jarak antara bunga dengan sarangnya dengan memegai navigasi atau arah dari matahari Arah matahari pada jam-jam tertentu ini dijadikan sebagai panduan Itulah sebabnya lebah akan mampu mencari lokasi dan menentukan jarak antara sarang dan tempat keberadaan bunga dengan tepat tidak tersesat Nah kawan-kawan sekalian cukup menarik ya perjalanan kita pagi ini mengenai lebah madu dan cara lebah madu mencari makanan Serta seberapa jauh jarak yang ditempuh oleh lebah madu dalam mencari nektar tanaman Oke kawanku sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini Tetap dukung channel ini ya kawan Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan Salam damai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!